Bapak merasa dengan segala tanggung jawab ini itu menjadi beban yang tanggung jawab yang besar nggak sih Pak buat Bapak? Nggak, asik. Asik ya Pak? Karena memang saya suka bekerja keras dan suka tantangan, asik. Makanya saya rasanya nggak pernah stress juga, ya paling lelah saja karena kadang-kadang ini seperti hari ini kita ketemu setahun tadi udah nerima tamu itu jam 6. Jam 6 pagi Pak? Tamu pulang langsung ke WIN di Ciputat, Ceramah, langsung upacara di Komenko Minfo, terus memepin rapat, lalu ada tamu dari Jogja, ini tamu resmi semua. Terus ada tamu lagi dari beberapa perusahaan yang punya masalah dengan itu kasus BTS di Komenko Minfo itu, dia lapor, saya sudah bayar macam-macam, ya udahlah kan ya terima. Baal untung ada yang mengingatkan, eh Bapak punya janji dengan pot cups katanya. Oh apa tuh? Oh terus berangkat ke sini. Nah habis ini ada tamu lagi. Habis ini masih ada lagi ya Pak? Tapi saya menikmati itu gitu dan itu bentuk pengabdian saya kepada bangsa. Karena begini ya, bangsa ini telah memberi luar biasa kepada kita, kepada saya. Ya coba kalau bangsa ini tidak merdeka, saya bayangkan omong dulu ayah saya itu hanya petani. Ya petani, ya cuma itu petani kecil lah, bukan petani yang besar-besar itu. Tapi karena Indonesia Merdeka, dia nyuruh saya sekolah. Karena Indonesia Merdeka, saya sekolah kalau hasilnya baik kan dapat beasiswa, dapat peluang dan sebagainya itu. Oleh sebab itu sekarang saya mengabdi kepada Republik ini agar lebih banyak memberi kepada anak-anak semuanya untuk menjadi orang yang hebat-hebat. Ya untuk hidup layak, bersaing di dunia internasional gitu. Iya, itu sebuah cita-cita yang mulia juga Pak. Betul. Jadi jangan pernah bertanya, Bapak enggak berat tuh ngerjakan tuh? Enggak, saya enggak berat. Siapa? Apalagi sudah merdeka gitu, kerja apa sih di Surapah biayanya ada kok. Tidak suruh cari biasa sendiri. Pak Maafut, kalau selesaikan itu kan sudah ada biayanya. Coba orang, apa namanya, kalau Indonesia tidak merdeka, suruh ngerjakan sesuatu, dibayar aja enggak. Kita enggak usah cari, negara sudah nyediakan. Sebab itu, dengan senang hati, saya setiap diberi tugas itu ya oke. Karena orang yang beri tugas kan pasti tahu kemampuan saya kan. Ya betul. Misalnya Presiden, eh Pak Maafut, kau kerjakan ini. Kau kerjakan ini, pasti tahu bahwa saya bisa di bidang itu. Nggak mungkin Presiden menugaskan saya, kamu jadi pilot gitu kan. Nggak mungkin kan. Karena saya nggak mungkin bisa. Ya, ya, ya. Pasti ditugasi hal yang bisa saya lakukan. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.